Hari Raya Tumpek Landep adalah hari yang dikhususkan untuk memohon keselamatan kepada Tuhan yang mahasayang dalam wujudnya sebagai dewa senjata atau pasupati. Tumpek Landep diperingati saat sanis cara Kliwon Wuku Landep setiap enam bulan sekali. Pelaksanaan upacara Tumpek Landep dilaksanakan di Bali karena mengandung hakikat dan makna yang tinggi dan sangat berhubungan dengan kehidupan manusia di dunia terutama mengenai intelijensi manusia, karena manusia itu sendiri adalah termasuk makhluk religius yang selalu berhubungan dengan kekuatan supranatural. Dari kata Landep sendiri mengandung pengertian tajam atau ketajaman. Tumpek Landep adalah ungkapan rasa terima kasih umat Hindu khususnya di Bali terhadap Sang Hyang Widiwasa yang turun ke dunia dan memberikan ketajaman pemikiran kepada manusia. Ada pun ketajaman itu layaknya senjata yang berbentuk lancip atau runcing seperti keris, tombak, dan pedang. Dalam pengertian lain bahan logam seperti besi, perak perunggu tersebut sudah banyak membantu dan mempermudah pekerjaan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Hari Raya Tumpek Landep sendiri adalah rangkaian dari hari raya yang lain dan bila diurutkan akan seperti ini, Hari Raya Galungan, Hari Raya Kuningan, Hari Raya Saraswati, dan Hari Raya Siwaratri, dan Hari Raya Tumpek Landep itu sendiri. Dalam perayaan Tumpek Landep sendiri bisa dilakukan di rumah dan pura dengan cara mengumpulkan benda-benda pusaka atau benda yang terbuat dari logam. Upacara ini dilakukan dari pagi hingga sore hari. Upacara ini terus dilakukan secara turun-temurun sampai saat ini, di mana pada masa sekarang tidak hanya senjata yang terbuat dari besi namun barang, alat lain yang mengandung unsur besi atau benda dapat bergerak terbuat dari logam seperti sepeda motor, mobil, alat rumah tangga, dan lain-lain yang ikut diupacarakan diberikan hiasan khusus dari janur yang disebut tamian. Satu pacara berlansung benda-benda yang terbuat atau mempunyai unsur logam ini diberikan sesajian agar dapat mempermudah dan memperlancar kegiatan manusia untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa Hari Raya Tumpek Landep adalah Hari Raya mengandung arti permohonan, ungkapan rasa syukur dan terima kasih kepada sang pencipta yang telah memberikan kemudahan, rahmat dan ketajaman pikiran, di hari ini juga manusia dan umat Hindu khususnya di Bali diajarkan agar dapat mempergunakan dan memanfaatkan benda yang terbuat dari logam untuk kesejahteraan dan kemakmuran dalam menjalankan kehidupan. Bali ialah suatu daerah yang kental sekali perpaduan unsur budaya, adat istiadat maupun kepercayaan, sehingga ketika Anda datang ke Bali bukan hanya bisa menyaksikan berbagai keindahan alam yang mewujud dalam pantai, laut, gunung, lembah, sungai, namun juga keunikan dan kehasan lainnya dari masyarakat yang ada di sini. Salah satunya, kalau bertepatan waktunya, Anda bisa menyaksikan upacara pada Hari Raya Tumpek Landep ini. Sarana Upakara Pelaksanaan Tumpek Landep Makna Hari Suci Tumpek Landep dapat dijelaskan sebagai berikut berdasarkan pada sumber, sumber sastra agama Hindu serta dari makna yang terkandung di dalam sebutan Pasupati. Kata Pasupati berasal dari kata Pasu dan Pati, kemudian kata Pasu dapat diartikan Sato, dan untuk mendapatkan maknanya maka kata Sato dapat dihubungkan dengan Tatwa, menjadilah kata Satwa. Tatwa berasal dari suku kata Sat dan Toa, dengan demikian kata Sat dapat diartikan inti, sedangkan suku kata Toa dapat diartikan kebenaran. Demikian juga kata Pati dapat diartikan, sumber oleh karena itu maksud dari kata Pasupati adalah kekuatan yang timbul tetap bersumber pada kebenaran. Pada pelaksanaan upacara Tumpek Landep juga mempergunakan sarana uparengga, simbol suci, yang bersifat tajam yaitu sebilah, senjata keris karena keris ini memiliki tiga buah mata pisau yaitu pada Rai keris sebelah kanan sebagai nyasa simbol kekuatan Hyang Brahma memiliki kekuatan Sakti Rai keris sebelah kiri sebagai simbol kekuatan Hyang Wisnu memiliki kekuatan Sidi Pada ujung keris adalah sebagai simbol kekuatan Sang Hyang Siwa memiliki kekuatan Mandi Dari ketiga kekuatan tadi tidak hanya bersifat spiritual saja namun juga bersifat nyata, seperti kata Sidi juga dapat diartikan Sida yang maksudnya kebersihan, sedangkan kata Sakti dapat diartikan Sakta yang dimaksudkan ada, dan kata Mandi dapat diartikan Manda yang maksudnya selalu mengalir. Dengan demikian segala bentuk anugerah dari Sang Hyang Widi ke dunia selalu bersifat wahya, dan, diatmika, sekala niskala, agar tetap terjaganya keserasian, keseimbangan dan keselarasan antara dunia dan akhirat atau alam baka dan alam fana. Sehubungan dengan simbol senjata keris tadi adalah merupakan budaya Hindu yang mengandung nilai, nilai tatwa yang sangat tinggi dan sakral, karena setiap ada kegiatan upacara Hindu lebih sering disertakan dengan sebilah keris seperti upacara masang pedagingan, upacara kebasan penampahan, upacara pernikahan, upacara mempulang dasar bangunan suci, pada upacara nuntun Batara, Dewa Hyang, dan lain-lainnya. Demikian juga mengenai pengertian umat Hindu di masa sekarang terhadap makna dari pelaksanaan tumpek landap seringkali dipersepsikan adalah hari pawetonan mobil. Pengertian demikianlah keliru namun mobil tersebut boleh dibuatkan upacara pada hari tumpek landap tetapi nilai simbol agama yang berupa keris harus ada karena keris tersebut juga menyimpulkan adanya tribu wana di buwana agung, bur, buah, suah, dan tribu wana yang ada di buwana alit. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!